masalahnya ini sangat penting setelah kita melepas turbo dan memasangnya yang perlu kita perhatikan Assalamualaikum Wr. Wb jumpa lagi di Bengkel Yudabwana Channel mudah-mudahan kita semua dalam peran sehat amin hari ini kita sudah ada Mitsubishi Pajero Spot ini sepertinya tahun 2012 kalau tidak salah ya untuk trouble nya ini pada turbo nya lalu pada selang metiknya itu mengalami kebocoran begitu lor ya jadi untuk olinya di saat mobil parkir itu di bawah itu netes ya oli metiknya begitu lalu untuk turbo nya itu bermasalah sebelum kita mulai jangan lupa dukung terus channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe mudah-mudahan cara sederhana ini yang saya tunjukkan bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua kelur kita tes dulu dan kita lihat Pajero Spot nya ini dari keterangan pilih mobil yang mengatakan ini awalnya ya ini untuk selang udara yang dari mesin arah kemari ini dilepas lalu disumat menggunakan kalau tidak salah itu ya menggunakan busa atau gimana ya saya mengukuran jelas lalu kesedot atau masuk ke dalam jadi mengakibatkan untuk kipas turbin nya bermasalah begitu lor kita coba dulu kita hidupkan eh leh disater leh kita tes dulu kita hidupkan untuk mesin nya sudah hidup kita tunggu sesaat kita coba gas oke 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 op 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 sudah sama-sama kita dengar ya itu di gas itu seperti ada sentuhan benda begitu lor menggesek ya jadi menurut saya pada turbo nya ini turbo nya kita buka dulu sematus bos kita buka dulu hati kan leh kita lanjut ini lagi proses untuk melepas turbo nya untuk selang-selang nya sudah kita buka ya ini kita tinggal melepas buat bagian belakang dan kita angkat turbo nya lalu disini untuk coolernya atau saringannya ya ini kita bersihkan juga lor ini mau kita buka ya ini selang-selang nya juga sudah kita buka kita tinggal melepas oke untuk turbo nya sudah kita lepas ya nanti kita bersihkan nanti kita bersihkan dan kita lihat untuk paking-paking nya untuk color nya juga kita buka nanti kita bersihkan lor nah disini kita lihat ya ini banyak sekali oli nya nanti kita bersihkan juga kita lihat turbo nya nah disini turbo nya kita lihat barang-barang ini memang belum kita bongkari ya nah disini untuk untuk kipas turbin nya wah gak kelihatan lor ya oke sebaiknya kita buka dulu untuk turbo ini masalahnya belum lama katanya ini baru diservis juga katanya ya kita belum tahu juga oke kita lanjut kita bukai dan nanti kita lihat apa yang bermasalah semangat terus bos kita bukai dulu setelah kita bongkari untuk turbo nya komponen nya seperti ini ya sudah semua-semangat kita lihat disini kita melihat untuk kebocoran oli nah ini ini oli semua jadi menurut saya pada sil nya atau oring tembaganya yang disini ini mengalami kebocoran bisa dilihat ini ya buat teman-teman yang punya pad jiro kalau bocor oli itu bisa dibuka untuk ketrik nya ini atau turbo nya bisa dicarikan untuk kit nya ya memang kalau di wilayah riau memang sangat sulit untuk mendapatkan oring nya atau kit dari turbo nya begitu lalu disini kita melihat untuk sentuhan nah ini ya ini sekeliling ini bekas sentuhan dari kipas turbin nya seperti ini nah ini ini ada dua buah yang sumpil atau cuil nah ini bisa dilihat lalu disini kita lihat lagi untuk kebocoran masalahnya untuk dua sisi ini itu bisa terjadi kebocoran ya yang pertama bagian depan ini ini yang ke selang udara lalu ke cooler nya dan ke intake nya bagian depan ini kalau ini memang sudah bocor lanjut bagian belakang lah disini kalau yang bagian belakang ini ini jumpanya ke kenal pot kalau misalkan bocor itu langsung terbakar ya langsung mengarah ke kenal pot ke belakang begitu disini kita buka dulu lah disini ini kita lihat ya lah ini ini olitoknya lor berarti untuk kebocoran nya menurut saya dua sisi depan dan belakang ini mengalami kebocoran jadi sudah campur ya ini ke depan bocor ke belakang dan bocor begitu jadi untuk komponen nya kita bersihkan dulu semangat bos kita bersihkan dulu setelah kita bersihkan untuk komponen turbo nya lah seperti ini sudah sudah kelihatan kalau tadinya belum kelihatan masalahnya kotor lah ini untuk kipas turbo nya ini dua buah sumpil atau putus ya jadi untuk kipasnya ini sempat menyentuh dari kedudukan lah ini bisa dilihat lor lah ini ini kalau menyentuh gini mengakibatkan suara beriksik ya seperti yang awalnya gitu yang kita gas lanjut disini untuk kit nya ini tidak ada ya tidak ada di wilayah pekan baru jadi untuk turbo ini kita ganti untuk catrick nya nah ini untuk catrick nya sudah kita siapkan ini tidak yang asli lor ya lumayan ya teman teman kita juga sering sekali banyak pakai merek ini tapi kalau yang lalu kita pakai yang Mitsubishi begitu ini sudah kita siapkan untuk barangnya seperti ini kita buka dulu nah ini catrick nya yang baru sudah kita siapkan kalau catrick nya ini harganya kalau tidak salah ya yang merek ini ini kemarin kita paket pakai trepel ini harganya 2.200.000 lor lah begitu ya ini sudah ready lanjut kita pasang komponen turbo nya semangat bos bos kita lanjut dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita coba dulu nah ini ini untuk buka tutupnya ya tergerak dengan baik kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk komponen turbo nya sudah kita pasang sudah kita pasangnya semua disini saya ingin menjelaskan sedikit ya untuk vakumnya ini ini pastikan atau asnya untuk buka tutupnya itu jangan sampai mereng jadi seperti ini ya lor ya ini harus main itu kalau saat kita pemasangan itu tidak pas nanti bisa mereng bisa bengkok ya untuk asnya bagi dalam gitu ini harus main setelah kita pastikan bahwa turbo nya ini aman bagus ya sudah kencang semua bautnya lalu untuk selangnya ini pakingnya harus bagus kita bantu lem lanjut kita pasang ke mobilnya kita pasang untuk turbo dari Pajero nya kita pasang dulu untuk turbo nya untuk pakingnya 2 po ya diperhatikan kita lanjut dulu kita pasang humor nya dan bautnya semangat bos kita lanjut dulu setelah kita selesai memasang turbo nya pastikan bautnya harus kencang lalu untuk selang-selangnya bisa kita perhatikan kembali untuk pengikatnya ya atau kelimaan selangnya jangan sampai ada yang terlupa lor lalu untuk selang bagian bawah selang olinya ya itu harus diperhatikan juga harus bagus begitu lalu disini untuk pakingnya paking kenal potnya itu harus ada jangan sampai seperti Pajero yang lalu lor itu untuk pakingnya ini tidak dipasang ya yang bagian dalam itu dipasang cuman nyamping mereng begitu jadi bocor lanjut kita lihat arah ke bawah yang awalnya itu ada kebocoran ya di bawah nah ini sudah saya buka ini untuk selang metiknya selang olinya ya selang pendinginnya masuk ke radiator disini ada kebocoran nah ini retak sedikit ya jadi kita last sedikit buat teman-teman bisa diperhatikan untuk selang metiknya ini ya siapa tahu ya ada rembes sebaiknya dibuka di last ataupun diganti begitu ini sudah kita last kita pasang dulu selang metiknya ini untuk selang udaranya ini ini kita lihat masangnya seperti ini lalu selang ini ini selang balik selang yang dari mesin menuju ke selang udara ini dibuntu tapi menggunakan baut ini lor nah ini ya menurut saya kurang bagus ya seperti ini masalahnya untuk uapnya yang dari mesin ini diarahkan keluar nah ini ya kalau seperti ini menurut saya bagus tapi caranya ya masalahnya nyumbat ini kurang bagus awalnya itu permasalahan dari sini ini disumbat menggunakan busa jadi di saat mesin hidup itu kesedot atau masuk ya jadi mengakitkan untuk ipas turbinnya ini merotol atau sumpil dua mata gitu lor jadi sempat bunyi begitu jadi buat teman-teman kalau mau membuntu selang balik ini selang udara ini ini sebaiknya pakai selang buntu seperti ini ini selang buntunya punya inopa atau sejenisnya yang cocok begitu jadi bisa dipasang disini nah disini kita buka nah ini bautnya kita lepas ya jadi selang buntunya ini kita masukkan disini lah nah gini kalau seperti ini wah mantep nih lor ini kita pasang ya disini tapi jangan lupa dikasih pengikatnya pengeratnya atau keliman selangnya begitu oke kita pasang dulu selangnya kita pasang untuk selang buntunya nah ini ya buat teman-teman perlu diingat kalau mau menutup usahakan pakai selang seperti ini supaya bagus gitu kalau pakai baut ya elek lor kita lanjut dulu oke setelah kencang untuk pengikatnya seperti ini ya jadi agak pengikatan bagus begitu tidak lim-liman selanjut mengecek untuk selang metiknya yang kita alas untuk selang metiknya sudah kita pasang lalu untuk olinya ya kita ganti sekalian usahakan pakai oli yang bagus untuk oli metiknya ini sudah kita isi lanjut kita coba dulu kita hidupkan kita coba dulu kita hidupkan oke kita terlih kita terlih kita panas dulu misalnya setelah uapnya sudah keluar ya masalahnya masalahnya untuk kolernya kita bersihkan pakai bensin lalu kita cembur begitu kita semprot lanjut kita pasang untuk selang ujarah ini takali takali arah bawah takali nah gitu setelah kencang kita pulsa kembali untuk pengikat selangnya jangan sampai ada yang terlupa ya kita coba dulu kita gas selamat menikmati untuk suara turbonya sudah tidak berisik lagi ya itu yang lalu kalau dikasih itu suaranya kemerecek begitu loh di turbonya ya jadi untuk suara turbonya sudah bagus coba dikasih coba kita gas dulu kita dengar disini ya untuk suara turbonya sudah bagus ya mudah-mudahan aman dan lancar lanjut kita pasang untuk grillnya bagian depan ini kita lanjut pasang untuk cover bagian atasnya ya untuk mesinnya oke setelah terkunci untuk bautnya kita coba dulu kita gas lagi kita coba lagi bos kita gas ya untuk suara turbonya sudah bagus dan besingannya pun sudah lumayan ya tidak seperti yang lalu begitu itu yang bagian bawah selang metiknya itu harus diperisah kembali di saat mesin hidup lalu untuk tebing bagian bawah ini sudah kita pasang untuk grillnya lalu cover bagian atas ini sudah kita pasang disini saya mau menjelaskan sedikit buat teman-teman semua ya masalahnya ini sangat penting setelah kita melepas turbo dan memasangnya yang perlu kita perhatikan pada selang baliknya selang oli ya itu harus diperhatikan jangan sampai rembes begitu lor jadi perlu dicek ya untuk selang baliknya yang ke mesin itu harus bagus jangan sempat bocor ataupun rembes alhamdulillah untuk perbaikan dari Mitsubishi Pajiro Sport ini sudah selesai ini trouble-nya pada selang metiknya mengalami kebocoran lalu untuk turbo-nya yang mengalami masalah ini kita ganti pada catricknya mudah-mudahan aman dan lancar saat ini mobil Pajiro Sport ini siap melaju atau meluncur mudah-mudahan aman dan lancar terima kasih buat teman-teman semua mudah-mudahan cara sederhana ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua terima kasih buat dukungannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat terus bos terima kasih